Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ada orang yang ngilakain gue, gue bakal silakain balik. Kaki dibalas sama kaki. Coba aja kalau bisa. Kaki dibalas kaki. Terima kasih. Terima kasih. Sabar. Ya ampun pasti. Tadi, gue ngeliat lo sama Vito lagi ngobrol depan. Banyak saksinya. Aku gak ada rencana apa-apa. Gue cuman ngomong biasa sama Vito. Boong! Gue tau. Wah, yang nyurvito buat masang alam semua anak-anak. Jadi kamu biang ladinya. Ibu demi Tuhan bu, saya gak ngerencanain apa-apa. Ini bukan rencana saya. Kalau gitu kamu ikut sama saya. Kalau gitu kamu ikut sama saya, aku ruang kepala sekolah. Para jasa coba liat, ini anak sudah berani-beraninya ngilakain temennya sendiri. Untung tadi GR-nya tidak di depan undangan, Pak. Untungnya tamu undangan belum pada dateng, Pak. Apa yang dia lakukan, Bersusat? Dia pasang alarm di setiap handphone temen-temennya, Pak. Dan pada saat sesi terakhir piramida, Rasti kaget mendengar alarm itu. Pak, kalau ini dilakukan pada saat tamu-tamu undangan dateng, bisa hancur repotasi sekolah kita, Pak. Kenapa kamu lakukan itu, Nada? Demi Tuhan, Pak. Saya nggak ngelakuin apa yang tadi Bersusat bilang. Saya juga nggak ngerencanin apa-apa buat Rasti. Dan saya juga nggak tahu apa-apa soal alarm HP itu. Kamu nggak usah pura-pura lugu, ya? Saya tahu kamu sebenarnya siapa. Bersusat. Sabar, Bersusat. Ini anak iri sama Rasti, Pak. Buktinya Riki sama Rasti putus gara-gara nih anak. Gabung itu nggak benar. Ada apaan sih, Sis? Kok Nada pakai dipanggil ke ruangan para jasa? Rik, pastinya udah kalau Nada yang jatuhin dia. Iya. Rasti, aku tinggal dulu ya. Ya, thanks. Ya, gimana nih Ras tim kita besok? Gue tuh udah pesimis duluan deh. Kalau lo kayak gini terus, tim kita tuh bakal kelala sama grup musiknya Riki sama Nada. Kita lihat aja besok. Semoga aja kakiku cuma keselayo. Lo berdua tahu kan siapa yang lakukan semua ini? Siapa? Siapa? Vito. Vito? Dia cepet banget ngebales gue gara-gara gue udah mencayain kakinya dia. Tapi gue nggak akan nerima balesan dia gitu aja. Serang aja. Gue bahal serang balik dia. Caranya? Lewat si anak kampung itu. Dia pindah kesini gara-gara dia suka sama si anak kampung itu. Selama ini dia berusaha buat ngelindungin si anak kampung itu. Tapi dia bakal sakit hati. Karena si anak kampung itu Bahal ngerasain akibat dari kesalahannya Vito. Salah. Lo terlalu banyak berhayal, Raz. Justru gue yang bakal bikin lo ngakuin semuanya. Lu denger suara nggak sih? Siapa ya? Setan kali ya? Ibu Rina tuh sebenernya iri kan sama tim kita. Iri karena kita mendapatkan baju baru dari rancangan terkenal. Makanya dia suruh anak asuhannya itu untuk mencelakakan Rasti, Pak. Sekali lagi saya minta sama Ibu Susan jangan sembarangan fitnah ya. Maaf para jasa, tapi semua ini nggak masuk akal. Saya dan anak-anak dari kelas musik saya nggak punya alasan untuk iri sama Ibu Susan maupun anak-anak cheerleaders-nya. Kami sudah cukup senang kalau sekolah sudah memberikan fasilitas piano baru buat kami. Nah Ibu Rina nih nggak usah ngelak ya. Karena banyak sekali saksi yang melihat Nada dan Vito berbicara di depan auditorium. Dan mereka berbicara serius sebelum anak-anak masuk untuk melihat GR. Jadi gini ya Ibu, kalau bukan mereka yang melakukan itu, siapa lagi? Karena saya yakin mereka ingin mempermalukan tim cheerleaders saya. Terserah, lo mau dengerin gue apa nggak? Tapi yang penting, gue punya bukti kalau lo yang mau nyelakai Nada waktu di mall. Jadi aku sudah suruh orang di mall Venus itu untuk ngendorin lampu. Dan saat mereka perform, lampunya jatuh deh. Emang, gue cuma niseng waktu ngumpulin handphone anak-anak. Jadi cuma niseng. Tapi kalau lo, ini bisa jadi bukti. Percobaan pembunuhan. Jangan soal Abel. Oh iya, gue baru tahu ya. Kalau otak lo tuh nggak nyampe sampai ke situ. Jadi sekarang mau lo apa? Mau gue sekarang lo ke ruangannya capsec. Dan bilang kalau Nada itu nggak salah. Dan yang kedua, lo bilang itu kesalahan lo. Silahkan. Yaudah awas. Yaudah jalan aja. Apa benar? Kamu bertemu dengan Vito sebelum kau ditari, Unada? Kalau begitu, tolong panggilkan Vito kesini. Saya di sini, Pak. Saya juga bawa teman yang ingin membuat pengakuan. Pasti. Pengakuan apa, Ras? Saya salah, Pak. Saya sudah menurun Nada. Saya sudah menurun. Saya sudah menurun. Kamu yakin? Iya pak Tapi Vito Kamu kan yang suruh anak-anak itu memasang alarm Ayo ngaku Kamu kan Ibu Susan Kata siapa saya yang pasang alarm handphone di semua orang Saya kan pengen auditorium itu tenang Makanya saya kumpulin semua handphone orang-orang Tapi Ibu Susan sendiri kan Yang nyuruh saya buat ngembalikan handphone-handphone itu Ya Jadi Siapa yang salah Nada dan Burina tidak bersalah Vito dan Rasti juga tidak bersalah Jadi saya kira Ini sebuah kecelakaan biasa Rasti Sebagai murid yang baik Kamu harus minta maaf dengan Anda Karena kamu sudah menuduh dia yang bukan-bukan Sarna Sarna Terima kasih telah menonton 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 Aku sengaja Don Sayang Dua-duanya Ya sudah Kenapa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kenapa Tentu 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 Aku bikinin kamu ini, aku bikin sendirilah tadi malam, terus aku sengaja bawa ke sekolah supaya kamu bisa ngecipin. Gak dimakan sekarang juga gak apa-apa kok, tapi besok kamu harus kasih tau aku enak atau gak rasanya. Berulan kali aku katakan, ku sungguh menyukainu, semua rayuan telah kuungkapkan untuk kamu. Beribu kata telah ku sampaikan di hadapan wajahmu. Segala cara telah ku lakukan, terdapat kamu. Aku selalu ada menunggu jawabmu. Tak akan menyerah. Nada, aku punya surprise buat kamu. Apaan? Tutup mata dulu dong, kalau misalnya aku bilang sekarang kan gak surprise. Aman gak nih? Iya, barel banget sih, tutup mata. Iya. Benar. Iya. Benar ya? Cepet. Bentar. Eh. 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 Terima kasih. 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 Kayak seribu kunang-kunang yang lagi terbang. Rin, kamu pasti sedang mikirin sesuatu ya? Aku lagi mikirin anak aku, Win. Aku lagi mikirin anak aku, Win. Mungkin gak ya? Kalau sekarang ini dia lagi duduk di suatu tempat, terus lagi lihat di atas langit yang sama, dan lagi mikirin aku juga. Kadang-kurung, aku tidak akan mencetak, aku 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 akan mencetakkan. Aku takut kalau terjadi apa-apa sama dia di luar sana. Kamu tidak abuse, kamu. Kamu takut dari dia sampai saat ini. Sudah, Harin. Kamu gak usah sedih. Kamu masih punya banyak waktu untuk menemukan dia. Insya Allah, Win. Mudah-mudahan ya. Ya sudah. Daripada kita di luar disantap nyamuk. Lebih baik kita santap martabak. Ini saya bawa, masih hangat nih. Kita makan yuk di rumah saya. Eh, tunggu, tunggu. Aku mau nanya, gimana tadi meetingnya sama Pak Fangi? Gak usah lah, cerita soal dia. Saya lagi nafsu nih, mau makan martabak. Nanti nafsunya hilang, nyeritain dia lagi. Jahat kamu. Nah, habis. Itu orang lebay banget. Ngomongannya selalu gombal. Gak gombal, Rin. Udah lah, Rin. Daripada nyeritain dia nambah dosa, lebih baik kamu cerita aja soal acara amal kamu itu. Kamu gak usah khawatir. Malah aku udah siapin undangan buat kamu, jadi kamu harus dateng juga ya. Eh, mantap. Mantap tuh. Wah, kita cerita di rumah saya ya. Sambil makan martabak. Ngomong masih hangat nih. Yah, yah. Eh, lo ngapain sih nih bukan emang masuk lo. Iya. Gak apa-apa. Emang lo nungguin siapa sih, Rik? Gak nungguin siapa-siapa. Udah lo masuk aja duluan, ntar gue susul ya. Yah, beneran. Yaudah yuk. Udah deh. Oke, gue masuk ya. Siap-siap. Dia bilang mau kemana? Katanya sih mau ke sekolahnya Mbak Rasti. Gak cinta. Gak cinta. Gue kesana ya. Hai, Rik. Udah dari tadi. Baru? Si Vito aneh banget deh. Masa dia ngantarin aku ke sekolah sih? Padahal rumah aku kan deket banget. Ya, kalo gak aneh bukan Vito namanya. Iya. Kamu tau gak? Kemaren tiba-tiba dia dateng ke warung Bang Teguh. Ngapain? Dia mau ngasih liat aku kembang api. Gini inget. Bagus banget deh Mbak Api. Masuk ya? Iya. Gimana? Semuanya udah siap? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Saya gak pengen kalian kecewain saya. Mati. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Yaudahlah cuekin aja. Sekarang sih gue cuekin. Tapi lo liatin aja nanti. Gue udah bikin rencana buat ngalahin si anak korong itu. Dan gue jamin dia gak akan bisa ketawa lagi kayak gitu. Krasti Sabar Semua tindakan harus dipikirkan Dan ada waktunya Ngerti? Aduh Kok masih pada disini sih Bu? Ayo dong Kalian kan yang pertama kali tampil Bu Susan Orang tua murid udah pada ngumpul semua Bu Ayo dong Bu Ayo Bang ganteng banget Bang Iya Bang Keren-keren Kagak pede gue pake-pake yang kayak gini Wah pantas banget Bang Pantas banget Abang ganteng Bang Ganteng-ganteng tuh liat orang-orang tuh Pakeannya keren-keren Gak kayak gue Gue paling jelek kali Ya Allah Tenang aja Bang Si Abang tuh paling ganteng Diantara mereka-mereka semua Iya Bang Iya Bang Gak usah mikirin orang Ya udah nih Bang Sekarang Abang gak usah mikirin macam-macam Pokoknya yang dipikirin sekarang Sinada Bang Nah yaudah Sekarang Abang silahkan jalan kesana Bang Ya ini-ini-ini gue mau begini Gara-gara Sinada nih Iya bener Bang Titi DJ Bang Titi Hati di jalan Eh dia keren ya Si Bang Tegu Kalian udah siap? Oke Sebentar lagi Waktunya kalian untuk tampil Jadi ada baiknya kita berdoa Supaya Penampilan kalian bagus Dan kita gak kecewaan penonton ya Amin Oke Mari kita berdoa Doa dimulai Doa selesai Ya udah Ibu nanti nonton ya Semangat ya Iya Bu Iya Bu Bapak Ahmi Kok dia ada disini Mau apa dia Ini pasti Rina yang mengundang dia Jangan-jangan Dia berhubungan sama Rina Tanpa sepengetahuan saya Itu dia Rin Halo Bu Rina Apa kabar Bu Rina? Eh Winn Bapak Fahmi Iya Bapak Fahmi diundang juga ke acara ini ya Winn Aku belum kasih tau kamu ya Ternyata Pak Fahmi ini Bapaknya Fitul loh Oh Eh Oh 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 Eh Eh, Pak Fahmi, Win, kayaknya acaranya udah mau dimulai, kita masuk ke dalam yuk. Ayo. Selamat siang, dan salam sejahtera untuk semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Dewan Guru, serta tak lupa ucapan terima kasih saya haturkan kepada anak-anakku sekalian yang telah membantu memperlancar acara ini dengan baik. Saya juga mengaturkan terima kasih kepada seluruh hadirin di sini yang telah mensisihkan uangnya untuk seseorang yang sangat membutuhkan. Dia adalah Bapak Permadi dan anak tercintanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang yang sudah membantu terselenggaranya acara ini, terutama Bu Rina. karena acara ini idenya Bu Rina juga. Leha, kamu ke ruang kerja saya, ambil berkas-berkas di alamat biru, kasih ke Rahmat, dan kirim ke kantor saya. Oh, baik, Pak. Ibu sudah berangkat? Ibu belum berangkat, Pak. Tadi saya lihat masih ada di kamarnya. Katanya sih tadi kepalanya pusing. Pusing? Terus Ibu nggak jadi pergi ke sekolahnya Rasti? Nggak, Pak. Oke, oke. Ya sudah. Aku harus datang ke sekolah, meskipun cuma sebentar. Karena orang tua yang lain juga pasti datang. Rasti bisa sedih dan menganggap orang tua yang nggak peduli sama dia kalau nggak ada yang datang ke sana. Are you ready for this? Yeah! Orang tua yang ada cinta ini Terangka dari hatiku Dulu tak pernah terfikir Mengalir seperti ini Kamu takkan bisa Menaham semua rasa Katakan, katakan, katakan saja Yang ada tujuanmu Cuma juwalah Kelihat Terangka dari hatiku Cuma juwalah ати Perangka dari hatiku Mengalir Seperti ini Cuma juwalah Kelihat Terangka dari hatiku Coba-cobalah kau dengar, kau dengar suaraku Coba-cobalah kau lihat, kau lihat diriku Coba-cobalah kau dengar, kau dengar suaraku Tidak bisa senang semua rasa Faris pasti mengira aku sekarang ada di sekolah Masuk Maaf Bu, barusan Bapak nelpon dari kantor Nyuruh Leha buat ngambil berkas yang covernya warna biru Yaudah, ini sih Bu Selamat siang, peta-peta persadai bisa saya bantu Utami, Bapak kemana ya? Saya telpon gak diangkat-angkat Oh, Pak Farisnya lagi keluar tuh Bu Dia bilang mau kemana? Katanya sih mau ke sekolahnya Mbak Rasti Udah berapa lama? Ya, sekitar 15 menit deh Hai, Ras Hai, Ras Hai, Ras Hai, Ras Hai, Ras Hai, Ras Halo, Rasti Semuanya berkat lu, Ras Sayang banget lu gak bisa ikut Apaan sih? Yaudah, gak usah dibahas lagi, Ke Tau, nanti kalau kakinya Rasti sembuh juga dia bisa main lagi kok Sana! Sekarang nada sama Riki bakal ngerasain akibat apa yang dilakuin sama Vito ke gue kemarin Gimana? Tenang, Bu Semuanya udah diatur Tengah 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 Makasih ya, baik pak Ini kenapa sih senyam-senyum lagi pada seneng ya? Soalnya ibu, hari ini tuh hari pertama tampil bareng ibu Rina Bener bu Ya bu Ya udah, kalian udah siap kan? Siap! Amin Tunas! Tunas bangsa! Super J! Sekarang kita doa bareng-bareng ya Ya bu Ya 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 Ketika mimpimu Pak Faris sedang ada disini sekarang Dan dia minta Pak Raja santu panggil Burina di ruang adutorium Apa? Pak Faris? Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa